yahoo minasan, welcome back again with Mr.K disini oke, jujur aja, kanan listrik di desa Mr.K pemadaman suara yang kalian denger kali ini, direkam by phone only jadi kalau kalian denger noise-noise gak penting, abaikan aja ya so, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, monggo, enjoy, spoil time versi reddit and thanks to redon lah, let's go judul chapter 1030, equals the impermanence of all things hmm, jujur, agak sulit ngertiin hal ini dengan kemampuan bahasa Inggris Mr.K yang sekarang jadi anggap aja artinya sesuai dengan irama lah oke, bocoran dimulai dengan menampilkan Apo dan Drake yang sedang ngobrol untuk membuat aliansi keduanya sedang berhadapan dengan number 1, 2, and 3 sementara itu, di tempat lain, Orochi sedang memerintahkan Kanjuro untuk mengakhiri semua hal yang ada di kasil Onigashima dan langsung dah, Kanjuro membuat iblis api yang gedenya luar biasa hmm, masih hidup dan nyusain aja nih pelukis handal next, pindah ke tempat Big Mom, Lau dan Kit berada disini hal menakjubkan terjadi guys Lau dan Kit akhirnya buah iblisnya awakening walau awakeningnya di momen mereka bisa melakukan usaha terakhir sih cuma yang jadi menarik adalah awakening mereka berdua guys Lau awakeningnya bisa menyerang Big Mom secara langsung dari dalam tubuh Big Mom sedangkan Kit membuat Big Mom jadi sumber magnet kuat eee, jadi penasaran dimangannya kayak gimana nanti oke, break next week, sekian terima kasih eee, wait a minute bagian break next weeknya salah baca guys no-nya belum bisa kesebutin sorry ya, udah bikin emosi walau emang sengaja kulakuin sih see you guys next time in the next detail spoiler guys bye guys